La ilaha ila anta, subhanaka ini ikuntu minas zolimin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Yunus alaihi salam untuk berdakwa kepada kaumnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya ujian berupa kejadian demi kejadian. Tanamkan di dalam hati kita keyakinan yang kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari A'agim, bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan klik loncengnya, serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Untuk yang sudah subscribe haturkan terima kasih, selamat menyimak, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah yang maha menetap, menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berupaya menjadikan hanya Allah saja yang mendominasi hati kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada panutan seluruh alam, Nabi Muhammad s.a.w. La ilaha ila anta, subhanaka ini ikuntu minas zulimin. Ini adalah doa Nabi Yunus alaihi salam yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi jalan keluar dari berbagai kesulitan yang sedang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihi salam. Karena datangnya doa ini adalah berasal dari tiga lapis kegelapan. Pertama, kegelapan malam. Kedua, kegelapan di dalam lautan. Dan ketiga, kegelapan di dalam perut ikan. Dari ketiga, kegelapan ini kemudian Nabi Yunus alaihi salam selamat atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, syariatnya dengan memanjatkan doa ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekilas kita ingat kembali, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Yunus alaihi salam untuk berda'wah kepada kaumnya. Akan tetapi kaumnya itu membangkang dan bebal, tidak mau mengikuti sedikitpun da'wah yang beliau sampaikan. Setelah segala upaya Nabi Yunus alaihi salam kerahkan, lantas beliau pergi meninggalkan mereka dengan keadaan marah dan putus asa. Padahal belum datang ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya ujian berupa kejadian demi kejadian yang terangkum dalam tiga kegelapan tadi. Doa Nabi Yunus alaihi salam ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, La ilaha ila anta, subhanaka ini ikuntu minas zulimin, yang artinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembak selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 Saudaraku, kuncinya yang pertama adalah ketauhidan. Barang siapa yang ingin diberikan keselamatan dari setiap persoalan, maka milikilah keyakinan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menuhankan apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah semata yang ada di hati kita, yang menjadi tujuan setiap amal kita, yang kita harapkan pertolongannya. Kemudian, tanamkanlah di dalam hati pengakuan bahwa hanya Allah yang maha sempurna, tidak ada kekurangan, kesalahan dalam hal apapun. Dan, kunci yang terakhir adalah mengakui bahwa diri kita adalah hamba yang zolim terhadap diri sendiri, banyak melakukan salah dan dosa. Semakin kita mengakui keburukan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah, inilah yang akan mengundang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Yunus alaihi salam pun selamat setelah memanjatkan doa tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya Ayat 88 Marilah kita teladani doa Nabi Yunus alaihi salam ini. Tanamkan di dalam hati kita keyakinan yang kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi tujuan hidup kita. Dan, senantiasa sadari bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk lemah yang penuh dosa, dan tiada yang bisa menyelamatkan kita atas dosa-dosa itu selain ampunan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Terima kasih.